Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Sebelumnya, perkenalkan mama saya Kintara Aulia Faradisa dengan NIM 19-032-11-00098 dari Pembangunan Studi Agribisnis Angkatan 2019 dari Kuliah Kerja Nyata Kelompok 122 tepatnya di Desa Mangkon Arusbaya Nah, pada video kali ini saya akan mempraktekkan budidaya tanaman kampung kepada adik-adik guna memanfaatkan lahan pekarangan dengan menggunakan bahan daur ulang, yaitu botol bekas untuk dijadikan sebagai media tanam Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh saya Jogjo pada tahun 1994, lahan pekarangan ini dikenal sebagai lahan yang memiliki fungsi multibuna yaitu untuk menghasilkan bahan-makanan sebagai tambahan hasil sawah dan tegalnya sayur dan buah-buahan, rugas, tenang kecil dan ikan rempah-rempah, bumbu-bumbu, hasil keracinan tangan maupun uang kunai Namun, kenyataannya lahan pekarangan ini sebagian besar masih belum dimanfaatkan sebagai area pertanaman aneka komunitas pertanian khususnya komunitas tangan terutama di Desa Mangkon Arusbaya Nah, untuk melakukan kegiatan budidaya tanaman kampung ini alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada gunting, yang kedua ada pisau, yang ketiga ada paku, yang keempat ada sprayer sedangkan untuk bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama botol plastik, yang kedua media tanam seperti pupuk, sekam, dan lain-lain yang ketiga bibit kampung, yang keempat ember, dan yang kelima air untuk langkah-langkah yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, potong botol menjadi dua bagian dengan menggunakan pisau kemudian rapikan dengan gunting yang kedua, selanjutnya lubangi botol bagian tutup dengan menggunakan paku yang telah dipanaskan yang ketiga, siapkan media tanam yang berisi pupuk kompos, sekam, tanah subur lalu campur menjadi satu dengan menggunakan perbandingan 1 banding 1 yang keempat, masukkan media tanam pada tutup botol dengan menggunakan sprayer yang kelima, basahi media tanam pada tutup botol dengan menggunakan sprayer yang keenam, siapkan bibit kampung dan tanam sebanyak 5 hingga 8 isi pada media tanam yang sudah dirubangi yang ketujuh, timun benih dengan menggunakan media tanam yang kedelapan, siram media tanam dengan menggunakan sprayer yang kesembilan, isi botol bagian bawah dengan menggunakan air dan simpan di tempat yang terkena siram mata air Nah, harapan saya dengan adanya video ini dapat memberikan edukasi terutama kepada adik-adik khususnya di desa mempunyai arus saya supaya dapat memanfaatkan lahir pekaranannya untuk ditanam berbagai macam komoditas depannya Sekian praktik budi daya tanam makang kum dari saya Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh